Sebagai pengguna internet, kita semua memiliki identitas digital. Ini dia identitas digital yang kita miliki. Yang pertama, ada yang boleh dilihat dan diketahui oleh orang lain, dan juga ada yang hanya boleh diketahui oleh diri kita sendiri. Yang boleh terlihat, apa aja sih? Yang pertama, nama akun. Ini nama kita yang kita gunakan di sosial media kita. Yang kedua, foto profil. Nah, ini adalah foto yang kita gunakan untuk menggambarkan diri kita. Yang ketiga, deskripsi pengguna. Ini adalah penjelasan tentang diri kita di sosial media atau ruang digital. Ada juga nih, identitas yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Yang pertama, pin, password, atau kata sandi. Ini digunakan untuk kita bisa masuk menggunakan akun kita. Jangan sampai lupa ya. Yang kedua, two-factor authentication. Nah, ini sistem penggamanan di mana kalau ada yang mau masuk atau login ke akun kita, akan ada pemberitahuan lebih dahulu. Yang ketiga, OTP. Nah, ini adalah kode konfirmasi yang kita gunakan untuk bisa login ke akun milik kita. Untuk identitas yang tidak terlihat ini, sama sekali tidak boleh ada orang lain yang tahu. Hanya untuk diri kita sendiri saja ya. Yuk, aman menggunakan ruang digital.